siap bikin nangis supaya iya enaknya serikat bikin orang nangis dipukul-pukul bukan itu bukan itu tersentuh tersentuh siap lu sebagai aktor mau jawab pertanyaan dulu iya aku sebagai aktor aku sebagai aktor menjijikan menjijikan ke band jangan sampe disuruh joget tiktok ke band tersindrom bukan kayaknya aku kaget sama syutingan kebali jadi karena syutingnya itu kan dari gimana kagetnya dah hahaha karena filmnya kan ini kan lucu banget iya lah filmnya iya lucu banget ini filmnya gak ragu gak ragu ini aja rispede sikat aja gak masuk akal ini film si kacau ini jadi sampe seminggu kedepan dia akan ketawa-ketawa orang akan takut ini kenapa kok gak ada sebab gak ada apa ketawa-ketawa ternyata abisnya nonton film lagi bener nonton Senin nih mandi selasa hahaha hahaha ragu beraktif hahaha gitu terus abisnya dan nanti kalo di 1 mebruariki bioskop bioskop agak lumayan aman ya ya karena setiap bioskop nanti kita udah nyiapin gegana kan apa lu apa itu karena bakal ada ngedakan tawa Woi Kita beralih ke setradara dari agak lain Muharli Aco Ini di depan nih kalau boyband lo leadnya nih di tengah nih Bajunya beda sendirian Rafael, berarti Rafaelnya dia Tatangan Rafael Alun Bukan-bukan Tatangga gitu dong, tatangga Oke, Aco hadir kesini, film keberapa nih Ca sebagai setradara? Ini film ketiga, sama dengan Imaginary ini film ketiganya Film ketiga sebagai setradara ya Dan untuk nulis dan juga ceritanya ini kan berkembang dari kisah-kisah yang Kalau misalnya dengerin podcastnya Agalai, ini siapa yang dengerin disini? Coba angkat tangan, siapa yang dengerin? Dengerin podcast Agalai? Oke, wah Ada empat Ada empat Hampir semua kayaknya ya Hampir semua gak denger kayaknya Kalian gak seberkenal itu ternyata Tapi di Medan rame kok, di Medan rame ya Banyak jokes-jokes dan juga banyak apa ya Poin-poin yang sebenernya udah lucu di podcast diangkat lagi ke cerita di film ini gitu Tapi untuk pengembangan ceritanya sendiri ini sebenernya emang dikembangkan dari cerita yang hadir dari mereka berempat? Atau gimana, Ca? Sebetulnya karena ini sebagai pengenalan pertama mereka di layar lebar gitu ya Jadi gue berharap bukan cuma plot cerita yang kita bikin itu doang yang kita tampilkan Tapi ada hal-hal yang khas dari karakter-karakter mereka di podcast yang sedikit kita bawa ke film gitu Dan bisa inline dengan ceritanya gitu Oke Makanya kayak Boris yang sering diledekin tentara-tentara Ya kita bikin aja sekalian disini mau jadi tentara gitu Iya, 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 iya Jegel yang tetang judi Itu juga karakter hanya kata-kata, itu dokumenter Itu dokumenter Oke, oke Jadi emang tetap karakternya tuh agak-agak dibikin mirip ataupun juga familiar ya Iya, dekat Kecuali yang oki sih bener-bener dari real life Dia mantan Nabi itu kan Itu beneran diambil dari kisah nyata Halo Ben, jangan gini Di saat yang aktor lain ini reset, kalau dia hanya nge-recall memory Dia mendatang semua media Oh kalau ini gak pernah tau Berarti betul Iya, demi ini Cuman karakter itu cuma karakter dipilang Iya, iya, iya Tapi BAP pernah Tapi beneran loh Tadi tuh gue pas lagi nonton, gue kan sambil resep sedikit-sedikit ya Mau ngitungin gitu Oh ini udah film keberapa, Benny udah film keberapa Oki Rengga film keberapa Pas gue googling Oki Rengga Kata pertama adalah Oki Rengga kasus Memang-memang Jadi Gue juga jadi tadi pas nonton Apa iya Gitu loh Oki Rengga kasus dan gak cuma saking Banyak Berarti kasusnya Ya kadang-kadang kan ada yang jalur prestasi Ada yang jalur kasus gitu Ya kita gak bisa nembak karir orang Betul, betul Yang penting kan udah Koba Udah Enggak ya teman-teman Udah 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 Jadi selalu memimpikan pengen punya film yang komedi banget gitu Jadi ketemu mereka yang bisa memerankan karakter-karakter yang unik-unik ini Jadi ya ketemu lah playgroundnya gitu Untuk bikin Aga Layan ini Wih, mantap Tepuk tangan dong Muhadli Acor Oke, kita beralih ke cast dari Aga Layan Sampai hari ini kita press screening sama teman-teman rasanya Ya, yang pasti aku mau ngucapin terima kasih ke Imaginary pastinya Karena percaya ya untuk bikin film ini Aku juga terima kasih sama teman-teman gue yang diga ini Karena kalau tidak broke, ah kecil kemungkinan saya bikin film kayaknya kan Makanya aku terima kasih sama mereka-mereka Bang Anco juga percaya untuk ngajak aku di film ini Kalau di film sebelumnya ngeri-ngeri sedap, aku jadi media promo Ya kali ini aku bisa dikasih kesempatan untuk jadi apa ya Jadi orang yang bisa jadi main case yang bisa lumayan banyak scene-nya di satu film Bahkan sampai detik ini, wah aku masih deketkan ini Awww Tapi kau sadar gak? Nanti kita promo keluar kota MC-nya kau tau Double job kau habis ini Masih tetap aku jadi media promo Masih, bisa ambil Ya aku pribadi kan kamu emang belum nonton film ini sama sekali Aku cuma nonton trailernya aja Jadi aku gak tau nih Mau ngasih ekspektasi seberapa ke aku sendiri Coba bikin nangis Coba bikin nangis Emangnya bisa bikin nangis Dipukul-pukul gitu Bukan itu, bukan itu tersentu 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 Oka antara Oka antara Akan calot beraih Biala kalpataru Wet Yesssss Ini gimana? Sebagai aktor film ke? Ke 3 Waduh Kalau lebih dari satu scene, ini pertama Biasanya satu scene-satu scene aja ya Ben, ini yang paling challenging apa Ben di acting kali ini? Karena kan sebelum-sebelumnya emang udah pernah nyobain acting Tapi lebih banyak turun darahin, sekarang balik lagi acting gitu Apa yang paling challenging? Yang paling challenging itu sih mengolah tubuh ya Oh gimana tuh maksudnya? Karena tubuh tuh sering melawan perintah otak Jadi Kita buka aja disini Ben Kasih tau Kasih tau patah yang mungkin baru pertama kali ini kita buka ke orang Jadi Ben ini temen-temen, ini agak serius ya Betul ya Ada mengidap namanya Heseleumpang Heseleumpang adalah kegagalan atau miskoordinasi antara otak besar Ben Dengan sendi-sendi tubuh dan dia Jadi Ben Nenek kalau misalnya mau ngomong sama Aco Dia mukanya kesini tapi knowledge-nya ke Oki Tanganannya nyoleh ke Oki Benar Dia gak sinkron, kepala sama gerakannya gak sempur Hasil lempang Gatel nih pahanya Nah yang digaruh Garuhnya buruk Gak bisa Benar-benar Hasil lempang Itu hanya jokes ya guys Jangan lu sebagai aktor mau jawab pertanyaan dulu ya Harus tadi Sebagai aktor Aku sebagai aktor Menjijikan Menjijikan ke Ben Ben ya Allah Jangan sampai disuruh joget tiktok Jadi yang paling menantang itu adalah Karena syuting film ini sangat dekat dengan tanggal pernikahanku Gitu Jadi Waktu itu aku bener-bener bingung Mau fokus ke acting menikahnya juga perlu dipikirin Gitu Terus Ketika mereka Emang dipikirin bukannya mertua Mereka dipikirin Ya kan aku yang mikirin Cuman budget iya Astaga Jadi Harus di aku yang paling Apa ya Bikin aku panik adalah Karena dari empat orang ini Yang punya pengalaman acting Kemampuan acting paling kurang kan aku Jadi Aku sudah bilang ke Koernes dan Wang Dipa Ini kayaknya aku perlu Lebih disiapkan Perlu acting coach dan segala macam Reading perlu lebih banyak gitu Nah mereka mau menyiapkan Tapi tanggalnya nggak ada Karena aku fokus di pernikahan Nah akhirnya mulai reading mereka Aku honeymoon Jadi itu yang tantangannya gitu Jadi Ya sebagai aktor sih Tantangannya yang mana nih Ben Di honeymoonnya Apa di readingnya Ben Jadi itu tantangan Tapi ya Ya aku tetap ada arti Jadi ya Apa yang Kalian saksikan Itulah Semaksimal mungkin yang bisa Jadi kayak Have fun guys Pokoknya Apapun tantangannya Kalau semua scene Ben itu Yang paling menantang adalah Menjadi lawan mainnya Ben Berarti yang patut ditanya Agi Marito ya Iya Bener Oke tempat tangan Namun Benedyar Kita berlanjut ke Indra Jagel Yeay Madu Ini ada Ini ada Ini Ratingnya Smooth banget Kakak Jagel karena udah 2 film sama kita Jadi udah paham banget sama imaginary Singkatan imaginary aja lu udah tau kan Udah paham Apa-apa sih Imaginar ini mah udah paham banget Imaginar ini mah udah paham banget Imaginar ini mah udah paham banget Imaginar ini Pikir dia langsung Imaginar ini Imaginar ini Industri Ma Kok Ma M dulu dong M I M Memimpikan A Aktor-aktor I Jakarta I Indonesia Indonesia A A N N N Menaikan A A Y Allah R R Respek I Industri Balin lagi Balin lagi Balin lagi Ditodongnya gitu ya kok ya Jegel Emang bener Katanya pas lagi syuting Sempet-sampai harus di infus segala Oh iya Itu kenapa tuh ceritanya Dia bergadang Nonton bola Oh gitu Ya pagi daru syuting Tarsin rom Bukan Kayaknya aku kaget sama syutingan kebali Jadi karena syutingnya tuh kan dari Di mana kagetnya dah Haa Gitu Gak usah dipancing lah Ya kaget orang pengen tau Ya kaget sama kondisi syutingan kebali Karena gak pernah Pas ngere-ngere sedap pun Semuanya syutingnya tuh santai aja kan Dari pagi Jadi jam 9 beres Kali ini tuh Kalingan jam 4 sore Terus beresnya tuh jam 5 pagi Gitu Kayaknya kaget sampai 3 hari atau 2 hari tuh Ngedrop 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 Arah Itu kayak Aduh mood BTA gitu Aduh mami Aduh Gak bisa syuting deh Cuma sekali loh Pulangnya pagi Sekali doang loh itu Yang lu digantung Itu doang yang pulang pagi Sisanya lu yang pulang pagi di kerjaan yang lain kan Sebetulnya Sebetul Ibuk memang jadi Bini aku jam 5 subuh bukain pintu kok Ya memang rutinitasnya Sampai harus di info sih Itu jadi ceritanya sampai harus di info Stres kan Stres ke apa? Acting apa Bini kan lawan langit Aku ga ada nih lawan langit Acting Ya 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 Kita kasih tepuk tangan kalau begitu Indra Berikutnya adalah Boris Boki Maaf bukan Boris Buka Boris Siapa? Komandan mentari Eh komandan mentari Banyak Boris banyak membantu proses produksi Kalau masak makan banyak lampu-lampu kan Nah, itu dari Boris semua cahayanya Benar Karena dia adalah damage kami Iya, iya Damage Udah, ujita aja Boris kemarin sempet ngomong katanya Ini yang habis nonton film agak lain Jangan lupa bawa surat keterangan bebas narkoba Karena mungkin bisa ketawa-tawanya Efeknya bisa sampai panjang Oh iya Itu apa tuh maksudnya tuh? Karena memang filmnya kan ini lucu banget Iya lah filmnya Iya, lucu banget ini filmnya Nggak ragu, nggak ragu Ini aja rispede sikat aja Nggak masuk akal ini film si kacau ini Jadi sampai seminggu ke depan Dia akan ketawa-ketawa Orang takut Ini kenapa kok ada sebab Nggak ada apa ketawa-ketawa Ternyata abis nonton film lagi Iya, nonton Senin nih Mandi Selasa Raku beraktif Dan nanti kelihatan Februari Ini Bioskop-Bioskop agak lumayan aman ya Iya, karena setiap Bioskop Nanti kita udah nyiapin gegana kan Nggak apa Karena bakal ada ngedakan tawa Pede aja udah nanti Kata aja lah Paul in Paul in Bukan yang bro Paul in Paul in Lu bukan kita yang bangga siapa lagi Si Hantu Paul in aja Orang-orang juga habis nonton Satu Berberi nonton Harus pakai Headphone gitu Karena akan ada gelombang tawa yang usah Titi aja, ya kan Pak Iwan ya Tapi semirip apa sih karakter Boris di film agak lain sama karakter Boris? Karena kan ini meranin nama sendiri ya, tapi karakter agak beda Ini karena yang ngedirect dan yang nulis adalah Muhad Gli Aco Jadi kita sebelum project ini pun sudah bermain bersama, sudah temenan Jadi jokes-jokes insider di anak-anak stand-up bercanda-bercandaan Yang dibilang karena muka saya bikin jadi cocok jadi tentara Itu dimasukin sama Aco ke sana Sama aja udah ngaku aja Kau malah patohir kan pertanyaan Ada kartu anggotanya Kau sampai berangkat ke Lebanem loh Itu syuting juga loh Kau nggak diajak tapi minta Kau dipanggil maju tentara Kau dipanggil mamamu nggak? Iya kan, tapi siap gitu kan Biar bisa halo deh Biar bisa halo deh Bisa gitu deh Jadi kesel mirip apa ya itu emang akan Yang paling mirip sih yang dia di film sama kisah nyata itu sama-sama masih single sih Ben, nggak usah kesana-sana Ben Men badminton, men badminton ya Men badminton Ben Rampai lagi nanti Ben Iya Wah usah kesana-sana Ben Men badminton, men badminton Tapi tripping Prilog, prilog 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 Terima kasih Untuk story Untuk story Untuk story Prilog Kita buka dari 5 juta ya Pilih lagi ya Pilih lagi ya Dua grupnya saling bantu loh Terima kasih telah menonton